Ketegangan kembali meningkat di Asia Timur setelah Jepang mengajukan protes serius kepada Rusia. Ini terjadi setelah pesawat patroli Il-38 Rusia melanggar wilayah udara Jepang di atas perairan teritorial utara pulau Remu, Hokkaido, sebanyak tiga kali. Militer Jepang merespon dengan mengerahkan jahat tempur dan mengeluarkan peringatan radio. Insiden ini merupakan pelanggaran wilayah udara yang pertama kali diumumkan secara publik oleh pesawat Rusia sejak Juni 2019. Sebelumnya Jepang juga mengerahkan jahat tempur akibat aktivitas pesawat Rusia di sekitar kepulauan tersebut. Belum lama ini kapal perang Rusia dan China menggelar latihan gabungan di laut Jepang menambah kompleksitas situasi keamanan di kawasan. Pemerintah Jepang menegaskan bahwa mereka akan tetap waspada terhadap kegiatan militer Rusia di sekitarnya, terutama setelah dukungan Jepang terhadap Ukraina dengan sanksi terhadap individu dan organisasi Rusia. Isida terbaru ini mencatatkan ketegangan yang semakin meningkat, mengingat Jepang pernah mengalami pelanggaran serupa dari Rusia dan China dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan di kawasan Asia Timur. Terima kasih telah menonton!